yang saya temukan ini adalah tanaman hias duda bolong kawan duda bolong ya ini populernya ini ini namanya tanaman hias duda bolong selamat datang kawan semuanya kali ini saya akan berburu lagi ya berburu tanaman hias di hutan ataupun mencari tanaman hias di hutan dan jangan lupa ya kawan-kawan semuanya dukung video saya ini dengan cara like ya teman-teman share, subscribe dan jangan lupa nyalakan ya tombol notifikasinya dipencet saja supaya teman-teman semuanya dapat video-video yang saya bagikan selanjutnya yuk ikuti terus ya video saya oke kawan-kawan yuk kita lanjut ya sekarang saya lagi mencari ya mencari tanaman hias yang unik dan langka ya kawan-kawan ya yuk terus ikuti video saya oke kawan-kawan semuanya nah saya disini kebetulan nemu ini nih bahan kayu yang sudah jatuh dan dia membawa angkrek seperti ini kawan ini angkrek hutan ya mungkin dari atas ini kan atasnya pohon durian ya dan dia jatuh mungkin ini udah lapuk udah lama mati dan dia membawa tanaman hias angkrek seperti ini ini sangat bagus kawan nah lihat dan dia ada tanaman seperti ini udah biarin ini saya tidak mencarinya dan ini juga saya tidak mencarinya kebetulan nih tapi ini saya mendapatkannya akan saya bawa ya nah ini angkrek hutan mungkin ya ini sangat bagus kawan nah yuk nah ini kawan pohon duriannya membuat tumbuh liar di atas pohon durian tanaman hias angkrek itu dan saya di bawahnya melihat tanaman seperti ini kawan nah ini saya tidak tahu jenis tanaman hias ini mungkin ini tanaman hias ya soalnya ini saya biasa temukan di pedagang-pedagang tanaman hias ya gak tahu jenisnya mungkin ini tanaman hias apa ya sedap malam kayaknya ini oke teman-teman kasih tahu saya ya dan terus ikuti video saya oke kawan ini saya menemukan seperti ini ini banyak tumbuh liar di hutan tapi ini bukan jenis tanaman hias ya dan saya tidak mencarinya ini tanaman andam ya kawan ya nah ini tanaman yang tumbuh liar seperti ini ini kebanyakan tumbuh di hutan ya kawan ini namanya andam ya andam atau anam ya itu apa itu ya yang jelas itu andam ya ini yang matinya kawan biasa digunakan untuk media tanam seperti aglonema gitu tanaman hias aglonema nah contoh seperti ini ini biasa digunakan untuk media tanam tanaman hias aglonema ya kawan ya ini biasa diburu sama pencinta tanaman juga ya dan di atas sana kawan saya melihat gak tahu buah apa itu oh ini kalau istilah cekurang sundama kawan permut ini bisa dimakan ini ada yang bilang juga ini namanya buah kurung hutan ya ini biasa tumbuh liar di hutan kawan ya kita akan cek seperti ini buahnya tapi ini belum matang kawan dan kebetulan disana kedengaran suara mesin ya yang apa itu ini bang kayu mungkin ya nah ini kawan ini belum terlalu matang ya masih mentah ya udah biarin aja itu makanan burung ya yuk kita lanjut oke kawan jadi berburu tanaman hias kali ini saya menemukan aliran sungai kecil ya dan saya akan menaik ke atas oke yuk dan disini saya menemukan pohon pakis ya nah ini pakis pohon pakis yang setengah tinggi nah ini kawan nah ini kawan-kawan semuanya tanaman pakis yang biasa digunakan untuk media tanam anggrek ya nah ini lihat sangat bagus banget ini mirip-mirip babi hutan ya ini mirip-mirip bodi babi hutan kawan aduh masya Allah melihat ke atas sangat bagus banget ya ini masih tumbuh ya kawan ya belum mati nah lihat di atas masih ada daunnya dan saya di atas di sana di pohon pakis juga melihat tanaman hias ya yuk ikuti ya video saya ya saya akan lanjut kawan ya ke atas ya nah ini kawan saya sudah berposisi di atas di atas kebetulan ini berada di pinggir kali kecil ya di pinggir sungai kecil dan di atas saya melihat tanaman hias ya mungkin itu tanaman hias di pohon pakis dan di sini di bawah pohon pakis banyak tumbuh liar tanaman-tanaman jenis pakis juga nah ini ini lihat bentuk daunnya kawan bentuk daunnya sangat bagus banget wah ya ini sangat bagus banget disini saya melihat tanaman hias juga kawan oh ini sangat bagus banget kawan tanaman hiasnya ini ya tanaman hias hutan ya wah kawan nah ini saya berada di tebing lihat ini sangat tinggi banget ini di bawahnya kali ya saya nah manjat ke atas nah ternyata kawan yang saya temukan ini adalah tanaman hias duda bolong kawan duda bolong ya ini populernya ini ini namanya tanaman hias duda bolong nah lihat jadi di berburu kali ini saya menemukan tanaman hias yang sangat bagus ini tanaman hias duda bolong oke kita deketin yuk nah ini bentuk daunnya seperti ini ada bolong-bolongnya yang tahu saya ini tanaman hias duda bolong ya dan disini lihat arwe ini kawan sangat kada besar dan ini tumbuh nempe ada di pohon apa ini udah tahu ini kawan ini bukan tanaman pakis ya yang ditumbuhinya ini sangat bagus banget nah ini nih yang 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 berduri seperti ini 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 pohon di bawahnya kawan waduh ini sangat langka ya kawan ya tanaman seperti ini ini saya susah ngambil videonya soalnya ini berada di tebing ya kalau lihat huh keren ini asli akan saya bawa ya kawan ya nah huh keren ini nempe di pohon hutan apa pohonan di hutan ini nempe nah ini batangnya ini batangnya sangat besar banget nah akan saya ambil ini kita tarik aja ya wah uh kamu saya sudah mendapatkannya ini akan jadikan koleksi di rumah dan ini sangat susah banget ngambilnya cuma saya ambil ke atasnya aja tapi dia bawa akar akar angin seperti ini oke yuk kita lanjut oke kawan semuanya mencari tanaman kali ini saya selalu menemukan tanaman-tanaman yang pada unik dan disini juga saya menemukan yang namanya duda bolong juga ini lihat di atasnya wuh sangat banyak ya ini di pohon ini wuh sangat kawan dia tumbuh merambat di pohon lain ya tapi tadinya saya tidak mencarinya ini tanaman seperti ini tapi berhubung banyak ini saya akan ngambil lagi ya yang tadi sedikit tapi saya mau tambah lagi yang lebih bagus gitu ya kawan nih yuk nah ini kawan saya ambil sama pohonnya ya soalnya ini takut mati jadi saya ambil sama pohonnya ini untuk dijadikan koleksi ya kawan ya di rumah nah ini duda bolong lihat daunnya wuh keren nah itu kawan ya di bawah sama adek saya itu si duda bolong sangat keren pisan eh ini ada bolong-bolongnya oke ini sangat mahal kawan ketanya gitu biasa di kalau di kota ini jadi diperjual belikan ya tapi ini berhubung di hutan jadi saya ambilnya gratis dan di atas masih banyak saya tidak mengambil semua jarinya cuma satu aja oke yuk kawan di berburu tanaman hias kali ini saya sudah mendapatkan satu jenis tanaman hias duda bolong ya duda bolong tidak tahu saya lupa itu nama latinnya nah itu jadi kali ini akan saya lanjutkan ke aliran sungai ya ke sonofoilu sungai ke girang yuk dan disini kawan saya selalu menemukan tanaman hias homalomena ya sangat banyak banget ini kebetulan saya tidak mencari nya jenis tanaman seperti ini sudah kita biarkan saja dan di depan saya ada yang daunnya panjang seperti ini ya biasa ya di hutan dia banyak tumbuh liar di hutan-hutan seperti ini oke dan ini jenis-jenis pilau dendron seperti ini banyak juga ya ditemukan oke kawan dan mungkin video kali ini cukup sekian dari saya kawan ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati